Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan warung buah Gyo channel pada kesempatan kali ini warung buah Gyo akan bagikan informasi tentang 7 kebiasaan yang dapat membuat mesin jahit mini portable kita cepat rusak baik langsung saja tanpa basa-basi Mari kita ulas satu persatu yang pertama adalah sering menjahit bahan yang tebal bahan yang keras ataupun bahan dengan lapisan yang banyak terlihat dari ukurannya yang kecil dan bahan pembuatnya yang hanya terbuat dari plastik mesin jahit mini portable kita ini didesain hanya untuk melakukan jahitan yang sederhana saja dan sebaiknya dihindari untuk menjahit bahan yang tebal bahan yang keras maupun bahan tidak tebal tidak keras tetapi berlapis banyak jika kita tetap memaksakan hal ini akan membuat dinamo dari mesin jahit kita bekerja sangat keras dan berpotensi membuat roda giginya bisa loncat settingannya jadi bergeser roda kebiasaan kedua adalah mesin jahit yang jarang digunakan mesin jahit yang jarang digunakan ternyata bisa membuatnya menjadi rusak jika tidak kita gunakan dalam waktu yang cukup lama tanpa penyimpanan yang tepat hal ini karena debu dan kotoran halus dapat masuk bersama dengan udara dan akan menumpuk serta mengeras pada komponen-komponen yang ada di dalam mesin jahit portable hal ini bisa menyebabkan kerja mesin jahit menjadi kurang lancar bahkan macet karenanya kebiasaan ketiga yang dapat membuat mesin jahit kita cepat rusak mesin jahit yang jarang digunakan yang bisa membuatnya cepat rusak mesin jahit yang terlampau sering digunakan tanpa istirahat yang memadai juga bisa membuatnya cepat rusak dinamo yang overheating bisa membuat sepul di dalam dinamo tersebut terbakar dan mati begitu pun roda gigi roda gigi dari plastik akan jadi longgar dan tidak beresisi lagi karena lamanya saling bergesekan dan hal itu menimbulkan panas berlebih kebiasaan keempat yang dapat membuat mesin jahit kita cepat rusak adalah adaptor yang selalu tertancap pada stop kontak saat tidak digunakan usahakan untuk selalu melepas teker mesin jahit dari stop kontak hal ini bertujuan agar tidak ada arus listrik yang masuk ke dalam adaptor mesin jahit kita harapannya tentu supaya adaptornya lebih awet tidak cepat rusak serta bisa terhindar dari sambaran petir yang merambat pada instalasi listrik rumah kita terutama saat musim penghujan kemudian kebiasaan kelima yang membuat mesin jahit kita cepat rusak adalah pemasangan jarum yang terbalik jarum memiliki coakan di atas lubang benangnya pada salah satu sisinya yang mana hal ini diperuntukkan agar ujung pengait bisa lebih mendekat ke bodi jarum agar kaitan yang dilakukan lebih maksimal jika pemasangan jarum terbalik maka jalur rotasi pengait akan mengenai bodi jarum tanpa coakan hal ini bisa menyebabkan ujung pengait menjadi aus dan cepat tumpul atau bahkan patah jika ujung pengait ini tidak terbuat dari logam kebiasaan keenam yang membuat mesin jahit kita cepat rusak adalah dipaksa terus jalan saat benangnya tersangkut ada trik khusus yang sudah warung buwagio bagikan pada video sebelumnya untuk mengatasi masalah benang yang tersangkut ini kita tidak boleh memaksakan mesin jahit ini untuk terus jalan saat lagunya terhenti karena ada benang yang tersangkut entah tersangkut pada take up lever ataupun tersangkut pada rumah sekoji akibat yang bisa terjadi jika kita memaksa mesin jahit kita untuk tetap jalan adalah roda gigi bisa loncat settingan yang berubah dan bergeser roda gigi dan as giginya bisa loss maupun roda gigi bisa pecah kemudian yang terakhir yang ketujuh kebiasaan yang dapat membuat mesin jahit kita yang cepat rusak adalah seringnya menggunakan mode high speed banyak dari kita yang sangat suka menjahit dengan kecepatan tinggi karena proyek akan cepat selesai tentunya tetapi hal ini juga akan beresiko karena jika mesin jahit melaju dalam kecepatan tinggi dan tiba-tiba benangnya tersangkut maka tenaga dari dinamo yang sedang berputar dengan kencang seperti dipaksa berhenti mendadak hal ini tentu akan menimbulkan konsekuensi seperti pada poin yang keenam yaitu roda giginya bisa loncat settingan yang bergeser dan berubah roda gigi dan as giginya bisa loss ataupun roda giginya bisa pecah karena nya baik demikian akhir dari video warung gua Gio kali ini tentang 7 kebiasaan yang dapat membuat mesin jahit mini portable kita cepat rusak terima kasih sudah menyaksikan semoga ada manfaatnya tinggalkan jejak kritik saran serta pertanyaan pada kolom komentar sampai jumpa pada video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.